Oke Aeser, balik lagi sama gue Asri Tosmagang di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di Aeser, will Sekarang gue lagi ada di ASCO, ASCO motor, alamatnya di bawah nih Sekarang kita lagi persiapan OBRI mau ke Aceh, jadi ini sekarang lagi di Dino test lagi Sebenernya kan sebelumnya sempat di Dino juga, sebelum kita balapan sama Vitra Airi yang disentul, udah di Dino Tapi sekarang kita Dino lagi karena Mas Aldi bilang tenaganya rada-rada gembos, jadi lagi di coba di Dino Dan tadi udah coba di Dino juga, sebenernya memang rada turun ya, bal grafiknya ya, rada turun jadi Jadi ternyata tune upnya masih sama, masih gak ada yang berubah, cuman memang bermasalah itu dari businya Jadi busi yang dipakai itu kan yang dari Amerika punya, jadi dia saranin udah pake yang Jepang aja, karena kan mobilnya mobil Jepang gitu Jadi akhirnya diganti businya, sama kita lagi, ya lagi nyeting juga untuk nalpotnya biar gak terlalu meledak-meledak banget Karena kan, apa namanya, ada yang, meledakannya tuh ada yang berbagai macam model gitu kan ya, bukan model, ada berbagai macam level Nah ini kita lagi nyeting juga, karena kemarin semua levelnya tuh meledak semua gitu Ini lagi dibenerin lagi, terus ada masalah juga di bagian remnya, bukan rem, gasnya Jadi karpet yang kita pake itu di bagian gasnya itu rada terlalu tebel, jadi harus diakalin lagi biar injek pedalnya lebih dalam lagi Dan tenaganya lebih bagus lagi Ini josh lagi Oke, ini lagi coba di tes Oke, udah beres di tes, businya juga udah diganti tuh semuanya Yang jelas, harusnya untuk tenaganya, untuk performanya udah bagus, karena udah di tes juga, di Dino juga Jadi, insya Allah perjalanan ke Aceh lancar-lancar aja Dan abis ini gue lagi mau ke bengkel lagi, kita mau cek untuk bagian kaki-kakinya, ikutin terus ya Oke, tadi kan kita udah ngedyino, ini sekarang kita di Asko Motor juga, cuma ini yang di daerah Durensawit, yang tadi tuh di daerah Pegansan Dan sekarang ini kita mau ninggiin si Obri, karena kan tadinya ceper banget nih, mau kita tinggiin sedikit, sama mau di setting steeringnya Ini udah dicopotin semuanya, kanan kirinya yang bagian belakang, jadi mau di tinggiin dulu Ikutin terus aja pokoknya videonya ya, semoga perjalanan ke Aceh ini lancar-lancar aja Terima kasih telah menonton! Oke, ini tadi udah selesai dipasang, ditinggiinnya Jadi kan yang sebelumnya cuman, berapa sih, hampir satu setengah ya, ini sekarang jadi tiga jari, mepet banget tiga jari Tiga jari gue ya, gendut-gendut, tiga jari gue nih Ini depannya juga Satu atau dua jari ga? Kayaknya satu, satu setengahan deh Soalnya kan memang culup banget kan si Obri tuh Ini naik jadi ada tiga jari Jadi kurang lebih mungkin naiknya satu setengahan lah Kurang lebih satu setengah jari Cuman tadi ada di cek Ternyata ada kebocoran di bagian rem Selang remnya ada kebocoran Jadi kayaknya harus dibenerin dulu dan ini kemungkinan akan ditinggal Jadi kita selesain dulu aja vlognya Karena nanti yang jelas bakal lama nih untuk gak benerin si remnya ini Pokoknya yang jelas kita pengennya pada saat perjalanan nanti Obri nya sehat Gak kenapa-napa di jalan Jadi nanti di bawahnya juga nyaman Selamat sampai tujuan Oke Sekian dulu deh video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian semuanya Jangan lupa kita juga masih ada donasi Kalian tinggal klik linknya di bagian deskripsi www.kitabisa.com garis miring HSR untuk Indonesia Dengan donasi minimal 100 ribu rupiah Kalian bisa mendapatkan satu nomor undian pelek dari HSR Will Berlangsung aja dan berlaku kelipatan Kalau misalnya kalian donasi 100 ribu berarti dapet satu tiket Dan kalau donasi 200 ribu berarti itu dapet dua tiket HSR Will Mantap banget Gue hasil pas magang undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Dan jangan lupa inget velg inget HSR